Pemirsa Asisten 2 Setda Kabupaten Manukwari Selatan, Hengki VGTU, mengingatkan agar setiap OPD yang berkaitan dengan program pencanangan Hari Gerak Kesatuan PKK yang akan dilaksanakan selama satu bulan di Kabupaten Mansel, segera menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Kabupaten Manukwari Selatan, Hengki VGTU, saat memimpin apel gabungan Jumat pagi di lapangan Garuda Ransiki. Hengki mengingatkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan di lingkup Pemkab Mansel, salah satunya pada Senin 12 Maret mendatang adalah pencanangan Hari Gerak Kesatuan PKK Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Manukwari Selatan selama sebulan. Asisten 2 Setda Kabupaten Manukwari Selatan berharap dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan beberapa OPD lainnya, segera menyiapkan sarana-prasarana untuk mendukung berbagai kegiatan PKK di Kabupaten Manukwari Selatan. Kita minggu depan ada kegiatan pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK dan rencana pencanangan di lapangan ini jam 9 pagi. Jadi karena itu mulai besok semua yang terlibat akan menyiapkan diri untuk acara pembukaan. Seperti biasa akan ada penyiapan untuk tempat, ada penyiapan untuk penjemputan, karena yang akan datang adalah Gubernur, Ketua dan Ketua Tim Pengerak PKK dan semua pengurus, serta para kepala dinas yang ada di Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Jadi karena itu hari Senin kita ada banyak tamu, usahakan kita semua aktif di kegiatan ini. Hengke juga menghimbau seluruh ACN Pemkap Mansel agar pada saat pembukaan acara pencanangan HKG tingkat Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di lapangan Garuda Ransiki Senin mendatang, dapat terlibat langsung dengan menghadiri acara pembukaan. Rencananya kegiatan tersebut akan dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingos Manacan. Kalau yang tidak sedang bertugas di hari Senin itu usahakan datang ke tempat acara pembukaan. Jadi bagi yang tidak bertugas, bagi yang sedang tidak menjalankan tugas di kantor harus ada di lingkungan di tempat acara pembukaan itu dilakukan. Kemudian sesudah acara pencanangan, kegiatan ini akan berlangsung satu bulan. Seluruh OPD yang mempunyai kegiatan terkait dengan kegiatan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK agar terus memantapkan persiapan. Usai apel Jumat pagi kemudian dilanjutkan dengan senam bersama para pejabat dan pimpinan OPD serta seluruh AISEN di lapangan Garuda Ransiki. Dari Manakwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan Pemirsa informasi menarik lain, kami hadirkan usai jadah iklan. Tetaplah bersama kami di Kasuari News. Terima kasih telah menonton!